Intro Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kawanan geng motor saling serang dengan senjata tajam di kota Bogor, ulah geng motor membuat pedagang di sekitar lokasi sepi pelanggar. Tidak hadiri sidang pra-peradilan Polda Jabar berdalih mengikuti agenda lain yang sudah dijadwalkan lama. Jembatan menghubung dua desa di Garut nyaris ambruk sehingga membahayakan warga saat melintas. Dua hari jelang berakhirnya tahap 2, pendaftaran penerimaan peserta didik baru tingkat SMA. Sejumlah sekolah di kota Cimahi masih dipadati para orang tua calon siswa. Para orang tua kembali berjuang melalui jalur prestasi agar anaknya bisa masuk ke sekolah impian. Sejumlah sekolah tingkat SMA dan SMK di kota Cimahi Rabu pagi masih dipadati orang tua dan calon siswa. Mereka kembali datang karena anak-anak mereka gagal pada jalur zonasi di tahap pertama sehingga mereka masih memperjuangkan pada tahap kedua melalui jalur prestasi, rapot, atau kejuaraan olahraga. Salah satu posko PPDB yang masih diminati adalah di SMA Negeri 2 kota Cimahi. Mereka datang untuk mencari informasi atau mengeluhkan sistem penerapan PPDB pada tahap kedua ini yang sebenarnya dilakukan secara online. Sejak dibuka pada 24 Juni lalu, sistem PPDB pada tahap kedua tidak berjalan mulus. Sistem pendaftaran yang tidak efektif membuat orang tua kebingungan sehingga memilih untuk mendaftar secara langsung meski sistem PPDB seharusnya berbasis online. Awalnya kebingungan dengan informasi yang awal mungkin mereka, tapi setelah kita simpan di berbagai sebuah informasi, kemudian tim PPDB juga memberikan penjelasan, komunikasi, dan sebagainya tentang adanya perubahan-perubahan yang mendasar yang untuk PPDB tahun 2024. Alhamdulillah mereka sudah mulai memahami. PPDB tahap dua tahun ini akan ditutup pada 28 Juni mendatang. Setiap sekolah rata-rata memiliki 300 hingga 350 kursi untuk siswa baru. Sementara total pendaftar untuk SMA dan SMK di Kota Cimahi tahun 2024 mencapai lebih dari 25 ribu calon siswa. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Jembatan gantung yang menghubungkan dua desa di Kabupaten Garut kondisinya sangat memprihatinkan. Lantai jembatan yang terbuat dari anyaman bambu sudah keropos dan jembatan selalu bergoyang jika dilintasi warga. Jembatan gantung yang berada di desa depo kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut kondisinya sangat tidak layak. Lantai jembatan yang terbuat dari anyaman bambu terlihat sudah kering dan keropos sehingga membahayakan penggunanya. Saat digunakan warga untuk menyeberangi sungai, jembatan kerap bergoyang. Warga yang melintas pun harus berhati-hati. Hal itu disebabkan karena jembatan ini memiliki panjang 60 meter tanpa penopang di bawahnya. Jembatan ini menghubungkan desa Depok dan desa Tegal Gede. Jembatan biasanya digunakan oleh warga untuk beraktivitas seperti pergi ke sekolah maupun ke sawah. Warga khawatir melintasi jembatan saat musim penghujan karena aliran air sungai cukup deras sehingga membahayakan warga. Seperti kebiasaan gitu, kebiasaan sehari-harinya. Ada yang kerja ke sini, menulalang gitu lah orang-orang. Sekolah ada cuma satu, ke Madrasa itu tuh Cirinu. Oh ke Madrasa, anak sekolah ya? Ini enggak, kalau musim hujan ya takut, ke airnya besar. Besar ya Pak ya? Apalagi jembatannya goyang-goyang ya Pak ya? Sejak dibangun, jembatan ini belum pernah tersentuh perbaikan. Ironinya, material seperti besi dan kawas seling yang digunakan untuk membangun jembatan merupakan sisa dari pembangunan jembatan lainnya. Warga berharap adanya pembangunan jembatan dari pemerintah setempat untuk kepentingan aktivitas warga. Eko Setiabudi melaporkan dari Kebupatan Garut. Jalan provinsi yang menghubungkan Cianjur Selatan dengan kota Cianjur sudah bisa dilintasi semua jenis kendaraan. Sebelumnya, jalan tertutup longsor setinggi 3 meter sehingga akses jalan terputus. Jalan penghubung Cianjur Selatan dengan Cianjur Kota di desa Sukajadi kecamatan Cibinong Cianjur sudah bisa dilalui semua jenis kendaraan Rabu pagi. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bersama Relawan sepanjang selasa malam telah menyingkirkan material longsor tebing setinggi 3 meter dan panjang hingga 30 meter yang menutupi badan jalan. Longsor tidak menimbulkan korban jiwa namun sebuah kiosk tersapu longsor. Kira-kira longsoran sepanjang 20 meter dan tingginya 3 meter. Ada korban jiwa nggak Pak? Tidak ada, cuma hanya satu kiosk yang ada di pinggir jalan yang terseret oleh longsoran tersebut. Kira-kira untuk akses jalan sendiri ini sudah dibuka atau gimana Pak? Tadi malam langsung karena itu jalan provinsi ditangani oleh PU Provinsi dan Alhamdulillah sejak pagi sudah selesai bisa dilapati oleh kendaraan. Pengguna jalan tetap diimbau waspada karena potensi longsor susulan masih bisa saja terjadi karena cuaca tidak menentu. Renra Gozali melaporkan dari Cianjur.